Dari luar, itu dari kebetulan kita menyediakan acara demonstrasi yang nanti insya Allah akan diperagakan oleh Bapak Selundung dari Wadi Berarma. Kumpul itu kadang-kadang kalau tidak dibuat seolah seresmi ini, kadang-kadang kurang enak ya? Kalau cuman kumpul kurang asyik, jadi ada acara seperti ini, agak formal, agak lumayan lah gitu. Cuman kadang-kadang gini, jadi kita selalu ditutup untuk ayo dinilai kepada semua orang yang best, mana yang ini, mana ini, mana ini gitu kan. Itu pun juaranya mesti teropi. Nah itu sebetulnya ini, itu suatu mitakan tersendiri ya, ketika kita itu mesti mengikuti suatu kontes, itu ada tersendiri, ada beban, kita tuh gimana ya? Kadang-kadang ada juga yang berhabisi bikin juara, ada yang malu, ada yang lain dan sebagainya. Tapi kalau dengan netral seperti ini, itu kita asyik, enggak ada beban. Ngumpul, ngopi, ngobrol-ngobrol, makan bareng, turun bareng. Ini mungkin masuk kayak, apa, stylenya keselamping ya, gitu. Karena dia contoh ke kanan. Sekali lagi saya bilang, saya enggak mau jadi demonstrator. Jadi yang demonya kita bareng-bareng ajalah, kita selesaikan bareng-bareng, kita obroin bareng-bareng, namanya juga kita sharing bonsai. Jadi lebih asyik kita selesaikan bareng-bareng, saya membantu nawat aja. Jadi hasilnya, hasil bersama ini, bukan hasil saya loh. Takutan dulu ya, biar kelihatan. Sengaja tadi malam tuh saya pilih, saya bilang pohon yang ini, yang masih utuh, masih acak-acakan, belum disentuh, supaya kita enggak harapnya puas. Nah, untuk ini, untuk penentuan yang sesuatu, langkah pertama yang akan kita cari dalam membuat bonsai, atau menentukan style kita kedepannya adalah posisi. Kira-kira dengan selanting ini, posisinya udah enak belum kira-kira? Belum. Belum. Gimana coba enaknya? Mbaknya, mbaknya ayo. Disawangnya masih ruwet. Disawang masih ruwet. Posisi berdirinya, maksudnya posisi ini. Posisi. Bagus. Bagus. Apalagi bagus. Nah, saya sendiri, kalau... Saya sendiri, dengan posisi begini sudah oke lah buat saya ya. Buat oke, jadi enggak perlu terlalu banyak, apalagi, posisi gimana itu ya. Saya pikir udah lumayan lah segini, udah oke. Oke, cuman ini kan masih acak-acakan ketambahnya, masih ruwet gitu kan. Masih ruwet. Jadi, hal pertama yang perlu kita... Dukungkan adalah pemilihan ranting. Tapi untuk pemilihan ranting itu, kita harus... Ada satu orientasi ya, kita tuh. Ada satu acuan juga, bahwa... Pohon kayak selanjutnya begini, dengan model lurus begini, kita harus tahu gimana membuat garis selanjutnya. Dalam penerbangan garis ekspresinya, kita mau gimana gitu. Ini kan gerak dasar atau garis dasar. Garis dasarnya sudah begini, gerak dasar ya. Sudah mungkin sudah pada tahu gerak dasar istilah itu ya. Gerak dasarnya sudah seperti ini. Nah, kemudian kelanjutan dari garis ini loh, garis ini. Karena bolsa itu membuat garis sebetulnya. Nah, kita yang kita butuhkan ini adalah... Arah tekukan-tekukan. Yaudah, kita sorti dulu aja ya, biar kelihatan lebih enak. Om Roji, gimana? Ini. Terima kasih. Kami juga. Ya. Kami juga. Kami juga. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati